Desa, daerah apa ini Bapak? Desa Pugdale, Dusun 4 Masudara bisa lihat ini banyak rumah, sebelumnya daerah ini banyak rumah Tapi sekarang sudah tergusur semua, sudah bisa melihat Ini hanya tinggal lumpur, tidak ada rumah lagi Jadi disini puluhan warga kehilangan rumahnya Ini bukan hanya rusak berat, tapi rumahnya hilang Bukan saja rumah binatang juga Halo, hari ini, posok hari kita akan bergerak ke Pelag Gale Desa Gale, daerah sesudah, kita akan ketemu dengan salah satu RK di sana Berjumlah 39 tk, dan kita akan kasih perlengkapan makan Ada telur, ada sembako, dan beberapa pakai malam untuk mengore Oh iya, ini contohnya Semuanya kacau Teras kacau, tirim kacau Itu sumbangan dari? Ini sumbangan dari? Ini dari Tokor Punjaya Tokor Punjaya, Pondino Oke Thank you Ini 40 sembako yang akan dibawa hari ini ke Virag Gale Dari Posko Solidaritas Klaret Posko utama daerah Kupang, Kabupaten Kupang Sedang mempersiapkan logistik Sekarang kami dalam perjalanan ke tempat pengungsian Wilayah Vek Gale Selamat siang Mbak Saudara di seluruh NTT dan Indonesia Ini kami di daerah Velag Dale Velag Dale Daerah apa ini Bapak? Desa Pugdale Dusun 4 Bisa lihat ini Banyak rumah Sebelumnya daerah ini banyak rumah Tapi sekarang sudah tergusur semua Anda bisa melihat Ini hanya tinggal lumpur Tidak ada rumah lagi Jadi disini Puluhan warga kehilangan rumahnya Ini bukan hanya rusak berat Tapi rumahnya hilang Bukan saja rumah binatang juga Binatang perliharan semua hilang Anda bisa melihat Yang di bawah sana Bapak? Seharis mengerikan Itu tinggal WC saja Rumah sana Binatang hilang Makanan juga hilang Bapaknya rumah kosong Bukan rusak lagi Hilang Bapak bisa Menurut Bapak Kira-kira apa yang dibutuhkan Dari pemerintah ini? Yang dibutuhkan sekarang rumah tidak Harus buat rumah Bapak ya Baru dalam rumah kosong Kita kan ke luar kosong Tidak Bapak hanya diri Jadi waktu Bapak mereka Waktu banjir hanya Lari menyelamatkan diri Iya menyelamatkan diri Barang saat tembari Barang rumah semua hilang Habis dia setinggi Paling kurang 2 meter Tidak salah Mana bisa bertahan Tidak bisa Mana lagi listrik Sementara hidup Takut Terolak Terolak keluar Barang-barang di dalam Surat-surat pentingnya Tidak pernah Tidak apa Surat-surat itu hilang? Hilang Iya tiba-tiba tuh Iya tiba-tiba Dia malam lagi Pak Kalau siap masih bisa Malam Tidak malam Iya Dua golomong Bapak ya Pertama itu masih agak ini Iya Agak masih rendah Bapak mereka bersihkan rumah Sudah itu datang lagi ya Terus datang yang kedua Tanggal 4 Tanggal 4 Dan 2 kali tadi Tanggal 3 Tanggal 4 Tanggal 3 itu masih bahaya Makanya sekarang Warga masih takut Susulan lagi Iya Susulan yang ketiga Barat lebih bahaya Ini Bapak ini Apa Ini luapan dari Sungai yang di atas sana Iya itu Sungai yang di atas sana Jadi harapannya Pemerintah juga bisa Membangun bronjong Membantu warga Supaya Sungai itu Mungkin dikeruk lagi Supaya Bikin tanggul Supaya bisa menyelamatkan Warga disini ya Kalau tidak Dikeruk Untuk tanggul Pasti Percuma kita bangun rumah Kalau tanggulnya Tidak dibuat Sungai tidak dikeruk Nanti dia datang lagi Banjirnya Oh habis-habis Sebelah ini Sebelah sana itu Bapak itu Kawat juga ya Iya Dihabiskan ini Sebelumnya ada rumah Di sekitar sini kok Iya bagian sini Tidak ada Karena bagian Yang kampus sendiri Itu di bagian Atas Mereka Bahkan tidak bisa lari Mereka Mereka Maka Dengan banjir itu Sudah bertahani Di atas banjir Sudah Ih Tuhan Seada sekali Karena waktu hujan itu Banjir meluap Dari arah Tua Tuga Tua Tuga Jadi mereka Terus Di tengah Tidak ada yang meninggal Tidak ada yang meninggal Hanya rumah habis Sadis Sadis Pemerintah harus memperbaiki Ini karena Ini kalau tiap tahun begini Kita tidak Siaga habis dia keluar disini Bapak pohon besar tumbang semua ini ini Bapak Saudara silahkan lihat ini anda bisa melihat sendiri ini sawah hamparan sawah yang sekarang hanya yang kelihatan cuma lumpurnya lumpurnya yang dibawa oleh banjir ada beberapa rumah disekitar sini itu hilang yang bertahan rumah-rumah yang bersemen rumah-rumah yang biasa itu anda bisa lihat rata warganya sempat melarikan diri menyelamatkan jiwa raganya seluruh harta bendanya itu terbawa ini rumahnya skala bukan lagi rusak berat tapi rumahnya hilang dan ada yang rusak berat lalu rusak sedang selamat siang para saudara ini di depan saya ini kandang babi tinggal kandangnya babinya tidak ada babinya dibawa banjir dan tempat saya berpijak ini ini bekas rumah bekas rumah yang disampingnya ada kandang babi nah lihat ini ini tumpukan alang-alang yang dipakai untuk mengalas rumah atap rumah anda bisa melihat sekarang tidak ada satu pun tersisa ini punyeng-punyeng kecil dan lihat saudara-saudaraku sekalian ini adalah proses pembagian sembako bagi warga di Padilek Dalai RT-18 kami tidak ada apa-apa untuk kami membalas kebaikan kakak-kakak dong tapi kami hanya kami mohon doa terima kasih terima kasih banyak-banyak menyerikan dengan setulis saat di Kopen terima dengan setulis suara memantu memantu dari onlas dari jari temunan terima kasih selamat menikmati